Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik ketemu lagi di program Sapa Duta Rumah Belajar bersama saya, Andi Fitri Nur Fidayanti, Duta Rumah Belajar Maluku Utara tahun 2019. Adik-adik, masih semangat pagi mudah-mudahan ya, walaupun kita sudah menjelang siang. Selamat pagi, Kakak Asih Prihatin, materi kita kali ini, Pak Made sebagai host, apa kabar semuanya? Baik, buku. Semoga, adik-adik juga semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, pagi ini kita akan membahas materi kelas 9 Bahasa Inggris dengan judul Passive Voice. Mudah-mudahan saya tidak salah mengucap, bukan guru Bahasa Inggris. Passive Voice, betul ya, Kak Asih ya? Iya, betul. Bersama, bersama narasumber kita, Kakak Asih Prihatin, beliau adalah guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 1, Silomertau, Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jateng tahun 2019, sekaligus sebagai Duta Rumah Belajar Terinovatif tahun 2019. Hebat ya? Ya, adik-adik nanti bisa banyak belajar kepada beliau. Nah, sesi kali ini kita akan sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Jika nanti ada yang mau bertanya, silakan klik ikon tangan atau raise hand. Atau adik-adik bisa ketik pertanyaan langsung di kolom chat. Pilih to all participants. Dan nanti akan ada pertanyaan dari narasumber juga loh, dan pastinya berhadiah. Oke, mari kita bersama-sama ikuti materi dari Kakak Asih Prihatin. Buat Kakak, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Fida, Ibu Andi, Nur Fida yang sudah membuka acara pada hari ini. Ibu Fida tadi sudah memperkenalkan dari Maluku Utara? Ya, sudah. Alhamdulillah saya bisa dimoderatori orang hebat dari Maluku Utara. Sama-sama. Oke, adik-adik sudah siap belajar ya. Boleh sambil menyiapkan buku catatan. Yang pakai laptop boleh juga pakai HP, karena ini bahasa Inggris. Boleh juga sambil menyiapkan kamusnya, kamus elektronik ya. Oke, adik-adik langsung saja. Untuk materi kita hari ini, kelas 9, yaitu materinya tentang passive voice. Mungkin sudah ada yang tahu apa itu passive voice, contoh kalimatnya seperti apa. Karena kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing. Nah, untuk memperjelasnya, saya akan men-share di sini ada powerpointnya sudah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah. Untuk lebih jelasnya tentang passive voice, saya ingin menjelaskan tentang passive voice. Kemudian contoh kalimatnya, kemudian nanti mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita lakukan bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi kalimat passive voice. Yang kedua, menentukan kalimat passive voice. Yang ketiga, menentukan to be dalam kalimat passive voice. Dan yang terakhir, nanti ada latihan menulis kalimat passive voice. Oke, yang lupa-lupa ingat tentang passive voice, atau yang sudah ingat sekali, silakan kita simak dulu video pendek berikut ini. Silakan diamati kelihatannya. Video pendek tadi, kalau disampaikan dalam kalimat, pendek ya videonya, yang singkat saja. Kalau disampaikan dalam kalimat, kita bisa mengatakan dengan Guru mengajar siswa-siswa di laboratorium. Atau bahasa Inggrisnya, The teacher teaches the students in the laboratory. Atau artinya, Guru mengajar siswa-siswinya di laboratorium. Atau berdasarkan video yang tadi ditayangkan, bisa juga dikatakan dalam kalimat, The students are taught by the teacher in the laboratory. Yang maksudnya, siswa-siswa diajar oleh guru di laboratorium. Jadi, ada dua kalimat di sini, berdasarkan video atau gambar yang saya tunjukkan. Yang pertama, yang di atas itu namanya kalimat aktif. Yang di bawah namanya kalimat pasif. Saya ulangi, contoh di atas kalimatnya, The teacher teaches the students in the laboratory. Guru mengajar siswa di lab. Yang kalimat pasifnya, Siswa-siswa diajar oleh guru di lab. Contoh kalimat pasif yang ada di bawah. Bagaimana? Sudah ingat kalimat pasif itu yang seperti apa? Ingat, di? Ini baru contoh yang pertama. Jadi, kata student atau kata siswa di atas ini, di kalimat aktif ini, pindah ke depan. Menjadi subjek. Saya akan belajar di contoh yang berikutnya. Ini baru pembuka. Ini baru contoh yang pertama. Dari contoh yang pertama tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Maksudnya apa ya? Maksudnya, definisi dari pasif voice tersebut adalah Pasif voice yaitu bentuk kalimat dimana kalimat menerima aksi. Saya ulangi. Subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Subjek kalimat itu letaknya di depan. Ini subjeknya adalah the students. The student ini yang menerima aksi. Menerima aksi dari the teacher. Biswa di. Ada kata di ajar oleh guru. Oke. Ini baru definisinya untuk penggambaran saja. Atau secara ringkas bisa disampaikan kalau kalimat pasif itu di bahasa Indonesia, kalimat yang kata kerjanya menggunakan awalan di. Sedangkan kalimat aktif, yaitu kalimat yang kata kerjanya menggunakan awalan me. Contohnya tadi mengajar. Kalau pasif jadinya di ajar. Next ke contoh yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki membuka pintu. Atau kita bisa katakan dia membuka pintu. Itu kalimat aktif. Dia membuka pintu. Kata me membuka itu kalimat aktif. Kalimat pasifnya adalah dibalik. Pintu dibuka oleh dia. Saya ulangi kalimat pasifnya. Pintu dibuka oleh dia. Itu untuk bahasa Indonesia ya. Inggrisnya bagaimana? Ini inggrisnya. Untuk kalimat aktif berdasarkan gambar tersebut. He opens the door. Saya ulangi. He opens the door. Dia membuka pintu. Kemudian, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, kata pintu atau kata the door itu pindah ke depan. Pintu dibuka oleh dia. Jadi, seperti ini kalimatnya. Ini sudah ada panahnya. Yang the door pindah ke depan. The door. Opennya berubah jadi is opened. Kemudian, he-nya berubah menjadi him. Kenapa lah kok berubah? Ya, ini sudah ada penjelasannya. Jadi, the door itu yang awalnya menjadi, yang awalnya objek berubah menjadi subject. Kemudian, pop-nya opens dirubah menjadi kata kerja ketiga. Menjadi opened. Kemudian, kata he berubah jadi him karena letaknya di belakang atau sebagai objek. Kita tambahkan dengan by, karena by di sini artinya adalah oleh. Kalau tidak ada kata by, nanti maksudnya, meaningnya jadinya tidak pas. Maka kita tambahkan by. He opens the door. Kalimat pasifnya, the door is opened by him. Kita tambahkan kata is sebelum pop-tiga. Atau kita tambahkan to be sebelum pop-tiga. Biar artinya di. Oke, contoh berikutnya. Masih contoh ini, saya jelasin lagi. Jadi, the door is opened by him. Pintu dibuka olehnya. The door itu subject. Is itu to be opened adalah pop-tiga. By him adalah pelakunya. Jadi, passive voice pattern-nya, atau rumus atau pola dari passive voice, bisa disimpulkan. Untuk membuat kalimat pasif, harus ada subjek, dilanjut dengan P, dilanjut dengan pop-tree, atau kata kerja ketiga, ditambahkan dengan by. Pelakunya tidak dijelaskan. Di teks atau di gambar, tidak perlu menambahkan kata by atau oleh. Oke, sudah ingat ya adik-adik, ini materi kelas 9 semester 2. Mungkin kemarin ada yang sudah mendapatkan materi ini saat pembelajaran tatap muka di kelas. Saya lakukan. Jadi, kita mau amati dialog berikut ini. Pada dialog, kemudian tolong diamati 5 yang termasuk kalimat pasif. Saya ulangi. Silahkan amati dialog berikut ini, dan temukan kalimat pasifnya yang mana. Ijin itu dari mana ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, oke, Ibu. Saya tunjukkan videonya. adik-adik silahkan temukan kalimat pasifnya. Yang mana ya? Ini video dialog sangat pendek sekali. Silahkan disimak. Hai, Josa. Ini dia kolah. Bisa dong. Bapak dari kemarin, Mama Bila minta nomor Mama Mia WA. Perlu ditayangkan ulang tidak ini, adik-adik. Saya tayangkan ulang ya. Mohon, semuanya di mute dulu mikrofonnya. Saya tayangkan ulang. Terima kasih. Oke, sudah dua kali saya tayangkan videonya. Sudah menemukan belum kira-kira kalimat pasifnya atau pasif voicenya di mana. Oke, sekarang saya tunjukkan ya. Oke, yang pertama. Sorry. Saya tunjukkan. Yang pertama, di sini ada The Boy, namanya Josa. Kemudian yang di sini ada The Girl, namanya Jasi. Josa menyapa dengan memanggil Hi, Jasi. Kemudian Josa mengatakan, My eyes are here. Bolehkah saya duduk di sini? Kemudian direspon oleh Jasi. Of course, tentu. Kemudian setelah itu. Josa mengatakan, My eyes borrow your English book. Bolehkah saya meminjam buku bahasa Inggrismu? Ini kira-kira kalimat pasif, bukan ya? Bolehkah saya meminjam? Karena masih kalimatnya borrow atau meminjam atau menggunakan kata kerjanya bukan kata kerja ketiga, jadi kalimat ini bukan kalimat pasif. Oke, kemudian dijawab oleh Jasi. I'm sorry, my English book is borrowed by rumah. Kalau diterjemahkan, buku bahasa Inggris saya is borrowed. Pada to be ditambah verb tiga. Artinya berarti dipinjam oleh rumah. Ini adalah contoh kalimat pasif. My English book is borrowed by rumah. Ada ciri-cirinya, to be ditambah dengan verb tiga, borrowed. Selanjutnya. Selanjutnya ada kalimat pasif lagi. It will be brought by her tomorrow. Saya ulangi. It will be brought by her tomorrow. Atau artinya, itu atau buku itu akan dibawa olehnya besok. Ini adalah kalimat pasif. Karena ciri-cirinya ada to be, di situ tertulis be. dilanjutkan verb tiga. Verb tiga-nya adalah proud. Jadi, to be bertemu dengan verb tiga, itu berarti adalah kalimat pasif. Oke. Ini tadi yang contoh pertama kalimat pasifnya. My English book is borrowed by rumah. Bagaimana adik-adik sudah punya gambaran tentang kalimat pasif? Intinya ini, kalimat pasif itu, rumusnya atau patternnya, objek ditambah dengan to be, ditambah verb tiga. To be, verb tiga. To be itu ada is, am, are, was, were, atau be. Digarik semua pasti sudah paham. Verb tiga pasti juga sudah paham ini, sudah disampaikan sejak kelas delapan. Verb tiga itu ada yang regular verb atau kata kerja beraturan. Contohnya ini open, semua kata kerja yang akhirannya ed, itu berarti bisa dikatakan verb tiga. Bisa juga verb tiga, irregular verb yang tidak beraturan, contohnya yang seperti tadi ini. Di sini tadi ada kata, it will be brought. Ada kata brought, sorry. Contohnya ini. Yang kata kerja tidak beraturan, brought. Brought itu kata kerja tidak beraturan ketiga dari kata bring. Oke, itu penjelasannya tentang pasif voice. Selanjutnya, ada kuis nih. Kuis yang soal yang pertama, sangat mudah sekali. Find pasif voice in this dialogue. Jadi adik-adik, hanya menemukan kalimat pasif dalam dialog yang akan saya tunjukkan. Sebelumnya, untuk aturan kuisnya akan disampaikan oleh Pak Bida dari Maluku Utara. Silahkan, Pak Bida. Ya, adik-adik. Sudah siap belum? Kita mau bermain kuis. Nah, namanya itu adalah kuis Ki Hajar. Ki Hajar, kita harus belajar. Nah, aturannya nanti, adik-adik menjawab di kolom chat. Mungkin tadi adik-adik sudah, sebelum sesi ini, adik-adik sudah ini ya. Sudah tahu bagaimana caranya untuk menjawab. Adik-adik, ketik jawabannya di kolom chat. To all participants. Siapa yang paling cepat dan jawabannya benar, dialah pemenangnya. Silahkan, Kak Asih. Terima kasih sekali kepada Ibu Fida. Ini ada yang bertanya, tapi saya jawab nanti ya. Sekarang kita ke kuis Ki Hajar 1. Ini kuisnya sangat mudah sekali. Cuma menemukan kalimat pasif di dialog. Seperti contoh tadi yang Jauza sama Jesse. Sekarang saya menunjukkan dialog lainnya. Adik-adik cuma menemukan kalimat pasif dalam dialog berikut ini. Nanti kalimatnya diketikan di kolom chat. Nanti kalimatnya diketikan di kolom chat. Saya tayangkan videonya dua kali. Nanti kalau belum ada yang menjawab, saya tayangkan tiga kali. Sebentar, Kak Asih. Saya lupa. Sebelum jawaban, adik-adik dituliskan ya. Kuis Ki Hajar 1. Lalu dengan jawabannya. Oke. Kuis Ki Hajar 1 berikut dengan jawabannya. Oke, silahkan dilanjut, Kak Asih. Oke. Siap-siap ya. Pokoknya di kolom chat kuis Ki Hajar 1. Kemudian di sini kalimat pasifnya. Ijin Bu Asih. Ini videonya suaranya sepertinya nggak terdengar. Apa pengaruh nggak nantinya? Gimana? Oh iya. Suara videonya sepertinya tidak terdengar. Nanti pengaruh nggak ketika anak-anak akan menjawab? Oke. Kalau tidak terdengar, tulisannya kelihatan tidak, Pak? Kalau tulisannya sih kelihatan. Tulisannya kelihatan. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting tulisannya. Bisa dari tulisan. Oke, sip. Yang penting dilihat tulisannya ya, adik-adik. Kalau suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Jadi, tulisannya yang penting dibaca yang teliti. Halo, Mr. G. Hai, Mrs. Lisa. Selamat datang di bibliotek smart. Terima kasih. Bibotek ini sangat bersih. Terima kasih. Ini bersih dari Januari. Bagus. Saya tidak menunggu untuk membaca buku di sini. Mari menikmati membaca buku, Mrs. Lises. Halo, Mr. G. Hai, Mrs. Lisa. Selamat datang di bibliotek smart. Terima kasih. Bibotek ini sangat bersih. Terima kasih. Ini bersih dari Januari. Bagus. Saya tidak menunggu untuk membaca buku di sini. Mari menikmati membaca buku, Mrs. Sudah dua kali. Saya ingin melihat jawaban dari adik-adik dulu. Satu menit, silahkan. Ini sudah ada yang menjawab di kolom chat, Kak Asik. Sudah ada. Oh, ya. Ada. Ada Laudi, Pramudia. Lalu ada Muhammad Abdullah. Ada Mika 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 Nau. Ada Anissa. Nah, nanti mana yang benar? Silahkan, Kak Asik. Oke. Ini sudah banyak sekali yang menjawab. Terima kasih sekali. Tadi ini mohon maaf ini. Jawabannya itu tadi muncul sebentar. Pas ngecek sound. Jadinya, ya, semoga saja adik-adik tadi enggak baca jawabannya. Tapi memang jawaban dari diri sendiri. Oke, saya bacakan jawaban pertama dari Laudi Pramudia. Disocokkan coba. Jawabannya Laudi Pramudia itu, It is cleaned by janitor every day. Yang kedua, it is cleaned by janitor every day. Oke, jawabannya betul semua, Bu Fidah. Tapi diambil yang paling atas, ya. Yang paling cepat, ya. Sebentar, Pak Made. Di kolom QNA ada yang jawab lagi enggak, ya? Kalau di... Punya saya kok enggak keluar, ya, ini. QNA-nya. Di QNA sih ada. Ada. Sebentar, sebentar. Nanti bisa dicek waktunya, kan? Siapa yang paling cepat? Ini sih di sini jam 11.02. Kalau di QNA, ini dia jawabannya 11.04. Oh, berarti oke. Berarti yang... Cet 11.02. Tama, Laudi, ya? Laudi, ya. Ya, Laudi Pramudia. Oke, Laudi Pramudia. Oke, nanti... Pak Made, ini kita langsung tanya. Yaudah tanya atau nanti di akhir saja? Silahkan, Enak. Yang keajar satu. Silahkan, Enak. Gimana? Tadi sih ada beberapa yang terakhir. Ada yang langsung ditanyakan. Oh, ya. Langsung aja ya, nanti daripada nanti tertutup dengan yang lain. Oke. Silahkan, langsung aja, Mbak. Oke, buat Laudi Pramudia, selamat. Sudah memenangkan Whiskey Hajar 1 pada sesi ini. Jadi nanti dikirim ya. Nanti chat saja. Nanti daripada waktunya. Nanti, Laudi, nanti tunggu Ibu chat ya. Oke, sambil kita lanjutkan daripada nanti terpotong banyak materinya. Oke, ya. Betul, Ibu. Oke. Silahkan, Ibu. Thank you very much. Congratulations to Laudi Pramudia. Selamat. Ya, ini makin semangat ini belajarnya. Buat yang lain, jangan khawatir, masih ada dua kuis Ki Hajar berikutnya. Lanjut, passive voice-nya. Ya, jadi dari tayangan tadi, kalimat passive-nya adalah kalimat yang ini. It is cleaned by janitor every day. Pada saat Mr. Jim mengatakan, it is cleaned by janitor every day. Oke, kenapa ini kalimat passive? Karena di sini ciri-cirinya ada to be, to be-nya is. Kemudian ada verb tiga, verb tiganya adalah cleaned. To be ketemu verb tiga, berarti kalimat pasif. It is cleaned. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan contoh berikutnya. Tadi ada yang minta, Bu, contohnya kalimat pasif lagi. Oke. Sekarang ada gambar ini, anak perempuan sedang membaca. Kalimat aktifnya, kalau anak perempuan ini saya beri nama Rani, kalimat aktifnya adalah Rani reads the book. Saya ulangi, kalimat aktifnya adalah berdasarkan gambar tersebut. Rani reads the book. Rani membaca buku. Kalimat aktifnya bagaimana ya? Ya, betul. Jadi kata buku atau the book dipindah ke depan. Jadinya seperti ini. The book is read by Rani. Saya ulangi, kata the book dipindah ke depan. Kemudian kata reads. Reads itu kata kerja ke satu, tambah S. Berubah menjadi kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya adalah read. Kebetulan sama ini tulisannya. Cuma bacanya beda. Kalau verb tiga bacanya read. Kemudian kata Rani menjadi di belakang, menjadi objek. Ditambah bye. Bye, Rani. Karena pasif voice harus menggunakan to be, jadi kita tambahkan to be sebelum pop tiga. Saya ulangi. Wajib menambahkan to be sebelum pop tiga. Di sini to be yang is. Kenapa to be-nya is? Karena the book. Itu bukunya satu. Kalau bukunya satu, berarti to be-nya is. The book is read by Rani. Bagaimana? Makin paham kan? Contoh berikutnya. Oke, di sini ada beberapa siswa. Siswa-siswa membersihkan kelas. Itu kalimat aktifnya. Bahasa Inggrisnya. The students clean the classroom. Kalimat pasifnya kalau dirubah jadinya bagaimana? Kalau dirubah jadi kalimat pasif, dalam bahasa Indonesia-nya, dalam kelas dibersihkan oleh siswa-siswa. Jadi, dalam bahasa Inggris menjadi, the classroom is cleaned. Sorry, ini saya malah kurang edit, Mbak Fida. The classroom cleaned. Kalau ada di sini. Kita edit sebentar, Mbak Fida. Oke. Ini harusnya cleaned. Ya, sudah. The classroom. Sorry, ini kalimat aktif. Ini kalimat pasif. Silahkan diperhatikan. The classroom-nya pindah ke depan. Kata kerjanya clean. Untuk menjadi clean. Atau verb tiga dari clean adalah clean. Kemudian, the students-nya pindah ke belakang. The students. Tambahkan by. Tambahkan juga to be. Di sini to be-nya adalah is. Kenapa is? Karena the classroom. Classroom itu jumlahnya satu ruang. Oke. Semoga makin jelas. Satu contoh lagi sebelum kuis berikutnya. Ada gambar anak perempuan. Namanya Rani. Rani brings some book. Rani membawa beberapa buku. Rani membawa beberapa buku. Kalimat pasifnya. adalah buku. Buku-buku. Atau beberapa buku. Dibawa oleh Rani. Jadinya seperti ini. Some books. R. Brought. By Rani. Silahkan diamati. Some books-nya pindah ke depan. Dilanjutkan to B-nya. R. Dilanjutkan kata kerja ketiga. R. Brought. Dilanjutkan oleh Rani. Kata Rani sebagai objek. Saya ulangi. Some books-nya pindah ke depan. Ditambah to B-nya yaitu R. Kemudian kata kerja ketiganya dari bring adalah. Brought. Rani-nya tetap Rani. Mungkin ada yang bertanya. Kenapa some books to B-nya R? Tidak is. Karena kata some books mengacu kepada buku-buku. Bukunya lebih dari satu. Atau benda jamak. Kalau benda jamak, Tupi-nya menggunakan R. Some books. Buku-buku. Beda dengan contoh sebelumnya. Di sini, benda yang dimaksud adalah masuk classroom. Ruang kelasnya satu. Jadi, Tupi-nya is. The classroom is clean. Dan juga contoh ini. The book is. Kenapa pakai is tidak R? Karena the book. Bukunya jumlahnya satu. Atau tunggal. Atau single. Jadi, kalau single, pakainya Tupi-nya is. Ini juga the classroom. Kelasnya ruangnya satu. Tupi-nya is. Ini the books. The books. Karena buku-buku. Jadi, Tupi-nya R. Itu beberapa contoh. Dari kalimat pasif. Yang tadi sudah dibuat. Dicontohkan dari kalimat aktif sebelumnya. Angkat dengan deskripsi gambarnya. Sekarang ada kuis yang kedua. Di sini, kuisnya. Perintahnya yaitu. Change into passive form. Change into passive form. Rubahlah menjadi kalimat pasif. Saya ulangi. Kuis yang kedua. Change into passive form. Jadi, nanti saya punya kalimat aktif. Tolong dirubah menjadi kalimat pasif. Seperti contoh-contoh yang sudah saya sampaikan di depan. Oke. Untuk kuisnya. Mbak Tida mungkin mau menyampaikan lagi. Biar makin semangat anak-anak. Bu Asih. Tadi agak terputus sedikit. Oh ya. Ini kita sudah di kuis yang kedua ya? Ini sudah kuis yang kedua. Ya. Ada-ada ini adalah kuis Ki Hajar yang kedua. Tadi pemenangnya adalah, yang pertama adalah Laudi Kava Pramudia. Laudi sudah tidak bisa ikut lagi ya di sesi ini. Nanti Laudi bisa ikut lagi di besok. Besok kita masih ada, akan ada materi lagi. Caranya sama menjawabnya. Kali ini jawab dengan ketik. Kuis Ki Hajar 2 berikut dengan jawabannya. Silahkan Kak Asih. Oke. Sudah siap ya. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Siap-siap mengetik. Saya ingin menunjukkan dulu. Ini kuisnya, siap-siap ya. Silahkan. Change into passive form. Rubahlah menjadi kalimat pasif. Dari kalimat, my parents plant some flowers. Silahkan dijawab. Dirubah menjadi kalimat pasif. My parents plant some flowers. My parents plant some flowers. Silahkan dirubah menjadi kalimat pasif. Menangnya nanti yang jawabannya betul dan tercepat. Ya, ini sudah mulai menjawab ini. Sudah banyak ini Kak Asih. Oke, sudah banyak berarti cukup saya bacakan. Cukup saja dulu. Berarti kita close saja. Close saja. Close dulu. Oke, silahkan banyak. Oke, close ya. Kak Asih coba jawabannya dulu sebelum kita cek satu persatu. Jawabannya yang betul adalah Some flowers are planted by my parents. Tidak kira yang jawabannya seperti ini sih ya. Saya sambil belajar ini. Bu Fida, Bu Asih, ini ada yang menjawab melalui Q&A. Dia menjawab, sepertinya tepat nih, dia menjawab pukul 11.16. 11.16, oke kita cek. Apakah yang tercepat di chat dan jawabannya benar itu waktunya? Di chat juga ada yang pertama itu 11.16 juga. Bagaimana? Jawabannya sama juga di chat, Kak Fida. Jawabannya yang di chat sama nih. Saya lihat sama ada penyelunuhan benarnya nih. Ini vaktunya sama. Tidak sampai detik sih ini. Iya, tidak ada detiknya. Tidak begitu, Kak Fida. Yang di Q&A atas nama siapa ya yang di Q&A, Kak? Yang di Q&A atas nama si Fik Woda. Ini yang di chat yang Arvin ya, Kak Fida ya? Iya, yang di chat yang Arvin. Oke, jadi ada dua ini. Monggo saya manut moderator saja. Monggo saya lihat di sini. Ini lebih cepat yang mana ya? Kalau di Q&A sih melihatnya nih Arvin Fajar. Iya, Arvin. Iya, Arvin. Arvin Fajar ini 11.15 sih di... Oh, di situ ya? Oh, di situ 11.15. Iya, kalau di jamnya saya 11.15. Oh, iya, iya, iya. Oke. Jadi sepertinya sih lebih cepat Arvin. Mungkin di Kak Asih mungkin bisa cek. Ini, kita cek. Sudah, berarti kita pakai yang Arvin ya? Arvin, iya. Karena ada yang menunjukkan jam 11.15. Di Ufida mau lihat yang Q&A ya? Iya, nggak usah lihat. Agak susah ini kolamnya kecil, Kak. Kalau di saya sih selisih satu menit dengan lebih cepat Arvin. Oh, iya. Berarti Arvin. Iya, ini. Arvin ya, Mbak Fidia. Iya, oke. Arvin. Oke, Arvin. Selamat. Tunggu nanti Ibu chat ya. Atau langsung Arvin chat pribadi ke Ibu, nanti Ibu balas. Apa yang dibutuhkan. Oke? Silahkan lanjut. Berarti Laudi dan Arvin sudah tidak bisa ikut di pertanyaan yang Whiskey Hajar yang ketiga. Oke? Silahkan Kak Asih. Atau kita sebelum lanjut mungkin ada dari adik-adik mungkin mau bertanya. Oh, iya. Sampai sejauh ini. Ya, sampai sejauh ini. Apa yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih tolong diulangi lagi. Oh, iya. Oh, ini ada dari Rosmawati. Iya. Tolong diulang lagi materinya ketinggalan. Jadi nanti di poin-poinnya aja ya Kak Asih ya. Kasian dia yang ketinggalan, dia minta diulang lagi. Tetapi ambil poinnya aja. Oke. Terus. Oke. Terus. Senangga yang ketinggalan lainnya saya ingin menyampaikan ulang materinya. Walaupun nanti rekaman video conference ini akan diunggap ke YouTube. Betul? Iya. Ke YouTube-nya rumah belajar. Kalau ketinggalan. Kalau ketinggalan sebenarnya nanti juga bisa. Oh, iya. Bisa lihat rekamannya di YouTube rumah belajar. Betul. Tapi kalau Bu Asih mau ulang semakin. Tidak apa-apa kalau masih ada waktu. Oke. Saya ulang sedikit intinya kita yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, intinya dari kalimat pasif atau di bahasa Indonesia adalah pasif voice seperti ini rumusnya ya. Kalimat pasif di bahasa Indonesia ciri-cirinya itu kalimat yang kata kerjanya menggunakan awalan di. Contohnya, pintu dibuka olehnya. Nah, itu kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris jadinya seperti ini. Kalimat pasif. The door is opened by him. The door itu pintu is opened itu artinya dibuka by him. Artinya olehnya atau oleh dia. Jadi yang menjadi khas di sini dari kalimat pasif adalah kata is opened. Is-nya sebagai to be, open-nya sebagai verb tiga. Dapat dikatakan rumus atau pattern dari kalimat pasif adalah subjek harus ada, to be harus ada, ditambah dengan verb three atau kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga ada yang menggunakan akhiran ed, ada juga yang kata kerja ketiganya yang tidak beraturan. Dan dilanjutkan dengan by him. Kenapa sih kok him? Karena saya berdasarkan gambar yang tadi saya tunjukkan. Ada laki-laki, seorang laki-laki membuka pintu. Kalimat aktifnya, he opens the door. Kalimat pasifnya, the door is opened by him. He-nya berubah jadi him karena letaknya di objek. Open seberubah jadi opened karena verb tiga. Oke, itu sekilas. Sekarang saya coba mau membaca. Setiap yang bertanya, saya mau membaca langsung saya akan menjawabnya. Ini ada yang tanya dari Abdul Roshid. Him itu untuk laki-laki ya, Bu? Betul sekali. Him itu adalah, artinya dia, tapi letaknya sebagai objek. Kalau letaknya sebagai subjek adalah he. Seperti yang tadi saya tunjukkan contohnya. Kata he atau dia laki-laki berubah jadi him jika letaknya untuk objek. Kemudian ada yang tanya lagi. Jadi Julius Kevin menanyakan, Subtiga itu sama dengan kalimat bentuk ketiga atau bukan? Kalau iya, beri alasan. Kalau tidak, kenapa? Subtiga itu sama dengan kalimat bentuk ketiga atau bukan? Subtiga itu maksudnya adalah kata kerja ketiga, bukan kalimat. Subtiga itu maksudnya kata kerja ketiga. Iya, beri alasan. Kalau tidak, kenapa? Alasannya, Subt itu artinya memang kata kerja, kata kerja ketiga. Silakan dicek di kamus manual juga ada yang di bagian tengah. Ada regular dan irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Ada di kamus manual, ada juga di Google banyak sekali. Di buku-buku juga banyak kata kerja ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk passive voice, wajib menggunakan kata kerja ketiga. Saya baca lagi, mungkin ada yang bertanya. Itu berarti yang di privat ya? Di chat privat. Oh iya, mungkin ini. Di situ nggak nampak ya, Kak Fida? Iya, kan karena di privat langsung ke KASI. Nanti boleh minta bantu, Kak ASI, nanti bisa ditulis pertanyaannya. Soalnya karena tidak muncul di saya, jadi saya tidak bisa mencatat. Untuk laporan, Kak. Oke, silahkan dilanjut. Oke, yang bertanya sepertinya sudah saya jawab semua. Yang belum paham, ayo kesempatan untuk bertanya sebelum nanti ada kuis yang ketiga. Ada yang tanya lagi ini. Silahkan tanya terus ya. Mumpung di sini tanyanya mudah, bisa dilikusi juga dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Abdul Roshid. Ada yang silahkan bertanya. Nanti ada yang bisa ketik to all participants ya, biar Kak Fida bisa baca, bisa disampaikan. Oke, silahkan. Ada yang bertanya. Ini Abdul Roshid tanya lagi private. Nanti kalau tanya, to-nya all participants ya, biar Kak Fida bisa membaca. Abdul Roshid bertanya. Kalau perfect pen itu menggunakan ketiga kanbu, ini sudah menanyakan materi yang di luar pelajaran hari ini. Haruskah saya jelaskan, Kak Fida? Kalau hari ini kita fokus ke passive voice dulu ya, Kak. Ya, passive voice itu menggunakan... Oh, beda ya? Ya, to be sama ketiga. Ini ada yang menanyakan perfect tense juga. Sudah saya jawab singkat saja ya. Perfect tense itu menggunakan ketiga. Ya, kalau perfect tense itu kan harus ada kata have atau kata has. Setelah itu, verb tiga. Kalau perfect tense itu ciri-cirinya ada kata have, has atau had. Setelah itu, verb tiga. Kalau ini, to be, dilanjutkan verb tiga. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Sepertinya yang bertanya sudah. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Atau mungkin ada yang mau bertanya, langsung bertanya menggunakan video. Boleh ya, Kak Fida? Ya, boleh. Adik-adik mungkin mau langsung berinteraksi dengan Kak Asih. Nanti raise hand-nya. Setelah itu baru Ibu nyalakan. Nanti Kak Made bantu menyalakan mic-nya. Ya, saya sangat harap sekali. Ada yang raise hand? Ya. Klik icon tangan, silahkan diklik. Kemudian tanya. Perkenalkan diri dulu namanya. Kemudian sekolahnya. Dari mana? Ada yang ngeklik tidak? Belum ada. Aduh sih Ibu. Belum ada ya? Belum ada yang terlihat sini. Ayo adik-adik, jangan malu mumpung ada Kak Asih di sini. Silahkan bisa bertanya sambil belajar untuk menguji keberanian ya. Silahkan ini ada yang bertanya lagi di Kak Vida terbaca tidak? Sambil menunggu, ini ada Anissa tanya VOP3 harus dihafal ya Kak? Ya, terima kasih kepada Anissa. Jawabannya gimana ya? Ya, VOP3 lebih baik itu ya sudah hafal memang. Kalau ditanya harus hafal. Kalau sering dipraktekan itu sebenarnya tidak dihafalkan, nanti hafal sendiri. Kalau tidak dipraktekan, cuma dibaca saja ya sehari lupa. Jadi intinya yang penting dipraktekan. Kemudian diingat-ingat, nanti hafal. Anissa, silahkan kalau mau, ah saya mau sehari menghafalkan VOP3 harus hafal sehari. Silahkan boleh dihafalkan. Setelah dihafalkan harus dipraktekan. Apalagi sekarang siswa-siswi SMP, gemar sekali pasang story di WA, silahkan pasang story dengan kalimat pasif. Saya sarankan adik-adik menggunakan media sosial untuk juga untuk belajar. Misalnya memasang status, membuat kalimat pasif. Kemudian dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut. Seperti itu Anissa. Jadi harus kalau hafal iya, prakteknya juga iya. Keduanya harus imbang. Tidak cuma hafal saja. Seperti itu Kak Vidya. Sepertinya Bu Vidya-nya koneksinya lagi terputus. Itu ada tanda serunya. Oke. Silahkan adik-adik yang mau bertanya lagi, boleh sekali. Sebelum saya lanjutkan ke puisi yang ketiga. Yang mau bertanya, silahkan lewat video, boleh. Lewat suara, boleh. Saya sangat berharap sekali kalau lewat video. Saya ingin lihat. Siswa-siswi belajar di rumah. Semoga Kak Vidya koneksinya membaik, sehingga bisa join lagi. Oke, lanjutkan saja Bu. Oke, ini Julius mengatakan lanjutkan saja. Oke, saya lanjutkan saja ya. Kalau tidak ada yang bertanya. Tadi sebagian besar itu banyak yang bertanya tentang ketiga. Atau kata kerja ketiga. Saya tunjukkan ini. Contoh kata kerja ketiga. Oke. Belum ke kuis, karena tadi banyak pertanyaan ketiga. Semoga kelihatan yang menggunakan smartphone. Saya tunjukkan regular verb atau kata kerja yang beraturan di sebelah kiri dan juga irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Sekarang coba perhatikan. Di kolom yang pertama ada nomor. Di kolom yang kedua ada present. Present itu maksudnya adalah verb satu atau kata kerja ke satu. Kemudian di kolom yang berikutnya ada past. Past itu maksudnya adalah verb dua, kata kerja kedua. Dan di kolom berikutnya ada past participle. Maksudnya adalah kata kerja ketiga. Yang regular verb, verb satunya appear, appear tulisannya, verb duanya adalah appeared, verb tiganya adalah appeared. Jadi di kolom-kolom regular verb atau yang peraturan, kata kerja ketiganya mendapat akhiran ed. Oke, silakan diperhatikan. Jadi yang di kolom past participle, yang regular verb itu kata kerjanya menggunakan akhiran ed. Namanya regular, jadi peraturan semua ed. Kemudian ada completed, contained, downloaded, ada dressed, tried, enjoyed. Semuanya pakai ed sampai kata worked. Itu semua kata kerja ketiga. Kemudian ada beberapa kata lain di bahasa Inggris yang kata kerja ketiganya tidak beraturan. Atau disebut irregular verb. Contohnya, verb satunya begin, verb duanya begin, verb tiganya begin. Tulisannya begin, verb duanya begin, verb tiganya begin. Jadi kalau Anissa dan adik-adik yang lain mau menghafalkan, menghafalkannya seperti ini. Begin, begin, begin. Jadi langsung tiga kata kerja dihafalkan. Begin, begin, begin. Ketiganya yang untuk passive voice yang begin. Kenapa menghafalkan tiga-tiganya? Karena ketiga-tiganya penting. Jadi harus diingat pula. Contoh yang berikutnya, untuk kata kerja ketiga yang tidak beraturan, ada kata become. Verb satunya become, verb duanya become, verb tiganya become. Contoh lainnya, contoh yang baris ketiga, ada drink, verb duanya drink, verb tiganya drunk. Kalau diingat-ingat, drink, drink, drunk. Di bawahnya ada do, did, dan. Di bawahnya ada cut, cut, cut. Ada eat, add, eaten. Choose, chose, chosen. Fall, fail, fallen. Feed, fed, fed, dan seterusnya. Coba perhatikan. Yang di irregular verb, kata kerja ke satu, kedua, dan ketiganya tidak beraturan, kan? Nah, beda dengan yang regular verb. Semuanya menggunakan akhiran ed untuk kedua dan verb tiga. Di irregular verb, menggunakan kata kerjanya tidak beraturan, dari verb satu, kedua, dan ketiga. Adik-adik, untuk kali ini kita fokus kata kerja ketiga. Silahkan sambil dibaca. Ini banyak sekali di internet, kata kerja ke satu, kedua, ketiga. Di buku-buku paket kelas sembilan juga ada. Kemudian di kamus manual juga ada. Silahkan adik-adik nanti bisa cetak atau print. Satu, kedua, ketiga, plus artinya. Kalau belum hafal, artinya. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang sering adik-adik jumpai. Terus sambil dibaca-baca. Terus dipraktekan, membuat kalimatnya. Untuk status kalian juga bisa. Oke. Itu untuk penjelasannya. Adakah pertanyaan lagi adik-adik? Silahkan. Ya, maaf kasih tadi tiba-tiba ter-close sendiri. Jadi langsung keluar. Adik-adik, silahkan untuk yang mau bertanya. Mau bertanya interaktif, silahkan langsung bisa raise hand-nya. Klik ikon tangan ya. Saya sangat tahu kalau masih malu-malu. Kalau malu-malu berarti ketik di chat atau di Q&A. Tapi Kak Asih akan sangat berharap sekali bisa langsung berbicang-bicang dengan adik-adik. Sepertinya ada satu nih yang raise hand. Iya. Sakura ya. Sakura Latas. Itu di-open aja mic-nya ya. Iya. Sakura. Sakura. Halo. Ini sudah saya coba open tapi... Halo, Sakura. Sakura. Ini bisa ini. Oh. Ini sudah saya coba klik untuk unmute. Tapi kayaknya enggak ada reaksinya nih. Mungkin dia kendala di sinyalnya enggak stabil. Oh, iya. Silahkan adik-adik yang lainnya, silahkan bertanya. Apapun itu terkait dengan materi kita, pasti voice. Mau bertanya. Ya, mungkin ada yang masih bingung, silahkan. Saya sangat berharap bisa menampilkan video adik-adik biar bisa berinteraksi dengan kita langsung. Ayo adik-adik, silahkan. Banyak yang malu. Itu ada Desi. Desi sepertinya, raise hand. Ya, Desi. Desi, dibuka. Oh, oke. Silahkan, Desi. Desi, halo. Halo. Ya, silahkan. Keluarkenalkan nama dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Desi Agahri dari SMP Negeri Empat Baso, Bukit Tinggi. Oke, saya tahu. Wow, Bukit Tinggi ya. Belum lihat waspamanya. SMP Negeri Empat Baso. Desi, menayangkan video, Des, atau suara saja ini? Suara saja, Kak. Oh, kenapa sih? Oh, malu. Biar kita juga tahu, teman-teman bisa tahu. Oke, Desi, terima kasih sekali. Sudah mau raise hand ini. Sudah hebat, sudah confidence, percaya diri ya, Kak Fida. Iya. Silahkan, Desi. Silahkan, Desi. Gini, Kak. Kan tadi, to be dari passive voice ini cuma tertentu saja atau semua to be boleh digunakan? Oke. Boleh diulangi lagi? Mau dicatat sama Kak Fida. Oke. Oke. To be yang digunakan oleh passive voice ini semua to be atau hanya to be tertentu saja? Oke. To be yang digunakan di passive voice itu semua? Tentu saja atau bisa semuanya? Oke. Terima kasih. Good question. Bagus sekali, Anik. Sorry, Anik. Desi, Azhari, Asah. Desi, Azhari. Ada lagi, Desi? Enggak, Kak. Cuma itu. Oke, terima kasih, Desi. Terima kasih, Desi. Bagus sekali nih, Desi sudah mau raise hand. Saya jawab ya, untuk Desi dan teman-teman lain yang mungkin juga punya unak-unak sama seperti Desi. To be-nya apakah sama? Nah, apakah? Tentu saja. Nah, jawabannya adalah semua to be itu bisa digunakan tergantung pensisnya. Saya tidak menjelaskan to be, to be ini harus kalimat ini, to be-nya ini, kalimat ini, to be-nya ini, kalimat ini, to be-nya ini. Kalau keterangannya itu present atau sekarang, the classroom is cleaned by the students. Kemudian, selain itu juga ada to be-nya. To be-nya, Sampuks, R per bayra nih. Kenapa? Tentu saja pakai R karena Sampuks, bukunya lebih dari satu. Sampuks, beberapa buku. Jadi, to be-nya R. Ini kalimatnya menunjukkan kalimat present atau keterangan waktunya sekarang. Jadi, pakenya R. Ini juga menunjukkan waktunya yang sekarang. Tentu lainnya, mungkin Aki Desi bertanya, kok contohnya cuma pakai to be, is sama R, padahal ada to be lainnya, yaitu was sama word. Kenapa saya tidak memberi contoh was sama word? Karena yang to be, was, word ini untuk contoh kalimat pas, bentuknya lampau. Saya beri contoh ya. Yang is R selalu sudah paham kenapa pakai is R. Saya warnai yang beda. Ini contoh Tupi yang pakai R, saya copy dulu. Ini contoh yang pakai R tadi, saya beri contoh. Sampuks, start road, bayra nih. Yang contoh menggunakan word seperti ini. Sampooks were dropped by Rani Yester. Yang contoh kedua ini menunjukkan... Yang contoh kedua ini yang warna merah. Saya sengaja menggunakan tubinya itu war. Kenapa? Karena ada keterangannya yesterday atau kemarin. Jadi, aktivitas yang sudah dilakukan, yang sudah berlalu, yang kemarin, tahun lalu, yang bulan lalu, itu menggunakan tubinya adalah was atau war. Kenapa pakai war? Karena bukunya lebih dari satu. Kalau bukunya satu, maka di sini pakainya was. Semoga DC bisa menggunakan. Saya ketikkan saja dua duanya. Silahkan adik-adik dipahami bedanya yang menggunakan R, menunjukkan keterangan waktunya sekarang, yang menggunakan was, keterangan waktunya yesterday atau kemarin, kemudian boleh menggunakan war, jika bukunya lebih dari satu. Dan keterangannya yang sudah berlalu. Itu bedanya. What to be bisa digunakan. Saya tadi menyampaikannya hanya yang is dan are, yang present. Nanti kalau yang was, semoga bisa dipahami sendiri. Kalau yang is are sudah bisa dalam penggunaannya, yang menggunakan to be was war, nanti bisa mengaplikasikannya sendiri. Ini ada contoh dua yang warna merah dari saya. Silahkan. Ini bedanya ada kerta yesterday, yang di atas tidak ada. Ini juga ada kerta yesterday, yang di atas tidak ada. Ini pakai was, karena bukunya satu. Ini pakai war, karena bukunya lebih dari satu. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut ke kuis yang ketiga. Bagaimana, Kak Fida? Ya, boleh. Waktu kita tinggal 15, kurang lebih 15 menit lagi. Jadi, ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Oke. Adek-adek siap-siap. Kita akan lanjut ke kuis Ki Hajar yang ketiga. Silahkan. Adek-adek, saya akan menyampaikan kuis Ki Hajar yang ketiga. Di sini kuisnya berhadiah. Ini kesempatan terakhir untuk sesi kali ini. Silahkan disiapkan. Boleh membuka buku catatannya. Kuis yang ketiga. Silahkan diketik Ki Hajar yang ketiga. Tiga. Tentanya adalah, write the simple of passive voice. Tulislah contoh kalimat pasif. Saya ulangi. Tulislah contoh kalimat pasif. Jadi, adek-adek, silahkan menulis kalimat pasif sesuai gambar yang saya tunjukkan. Saya ulangi. Menulis kalimat pasif sesuai gambar yang saya tunjukkan. Siap, Pak. Siap menjawab. Gambarnya adalah seperti ini. Silahkan menulis kalimat pasif berdasarkan gambar tersebut. Ini ada seorang anak laki-laki. Saya beri nama Ahmad. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad. Sedang melakukan kegiatan. Ada benda juga di atasnya. Bendanya di atas nama. Silahkan dibuat kalimat pasif berdasarkan gambar tersebut. Mulai menjawab. Silahkan. Sepertinya waktunya sudah cukup. Saya tunjukkan. Sudah ada beberapa. Oke. Sudah ada banyak, Kak, yang menjawab. Oke. Jadi, ini ada gambar Ahmad. Kemudian di atasnya ada pola. Kalimat pasifnya adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, pola ditendang oleh Ahmad. Pola ditendang oleh Ahmad. Atau jawabannya dalam bahasa Inggris adalah, The ball is kicked by Ahmad. The ball is kicked by Ahmad. Is-nya to be, kicked-nya for tiga. Apakah ada yang menjawab seperti itu, Kak Fidya? The ball is kicked by Ahmad. Bu Fidya tadi sepertinya termute. Oh, iya. Kak Asih. Kak Asih. Ada yang menjawab pertama, Alipta. Hanya saja jawabannya. The ball is kicked by the soccer. Oh, iya. Terus yang berikut. Saya tadi sudah menyampaikan. Terus. Sudah menyampaikan. Terus ya. Yang kedua, ada dari Raja Khalil Sukri. Itu sepertinya betul ini. The ball is kicked by Ahmad. Saya ingin ngecek saja, Kak Fidya. Ini tulisan Ahmadnya. Lihatan? Lihatan. Lihatan. Oh, iya. Saya tadi sudah menyampaikan. Mohon maaf yang tadi mengatakan, The ball is kicked by soccer. Sebenarnya, hampir-hampir betul. Tapi karena saya sudah menyampaikan Ahmad, jadi harus baik Ahmad ya. Jadi, yang betul jawabannya adalah siapa, Kak Fidya? Untuk yang di Q&A, Kak Mali ada. Di Q&A, di sini saya lihat ada satu yang benar, tapi lebih lama dari Raja Khalil Sukri yang pertama. Raja Khalil kalau di Q&A, kalau di Q&A, yang jawab benar pertamanya itu 1148. Berarti Raja ya? Kak Asih dan Kak Made ya? Oke. Congratulations. Selamat buat Raja Khalil Sukri. Raja Khalil Sukri memenangkan kuis Ki Hajar 3 sesi ini. Silahkan nanti chat langsung ke Ibu secara privat ya. Raja Khalil Sukri, mohon chat langsung ke Ibu secara privat. Kak Asih, masih ada materi lagi? Sudah selesai, Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang mau bertambah, masih ada waktu 3 menit. Saya. Saya. Sebelum, berarti sebelum kesimpulan, silakan adik-adik, jika masih ada yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Nah, buat yang belum mendapatkan kesempatan untuk memenangkan lomba, memenangkan kuis Ki Hajar ini, adik-adik bisa mencobanya lagi besok ya. Tetap stay tune di Sapa DRB. Oke. Silakan adik-adik yang mau bertanya, silakan bisa klik icon tangan atau langsung chat di all participants. Kalau tidak ada yang bertanya, saya simpulkan saja untuk pertanyaan, untuk pertemuan kita pada VIKORON hari ini. Oke, kesimpulannya. Jadi, tadi kita sudah belajar pasif voice. Intinya yang sudah paham atau yang belum paham, tolong dipraktekan lagi, tolong dibaca lagi materinya. Jangan lupa belajar selalu dengan rumah belajar. Kalau ada yang mau bertanya langsung dengan saya setelah ini, boleh. Nomor HP saya. Perlu disampaikan tidak, Pak Fidya? Boleh, kalau mau nanti adik-adik kan bisa langsung. Oke, nomor HP saya. Saya sampaikan di chat. Silakan yang mau bertanya. Hari ini materinya yaitu tentang pasif voice. Intinya pasif voice itu adalah kata-tupi ditambah kata kerja ketiga. Saya ulangi, pasif voice itu adalah tupi ditambah kata kerja ketiga. Ya, itu saja. Intinya itu. Tupi sama kata kerja ketiga. Kalau sudah paham, tidak akan berguna. Kalau tidak dipraktekan. Yang sudah paham, sudah hafal rumusnya, langsung dipraktekan. Untuk membuat status, untuk menulis buku harian, atau untuk menulis apapun. Nomor WA saya sudah 085-747-900-83. Sudah saya sampaikan di chat. Yang mau bertanya, silakan. Nanti bisa capri ke saya. Terima kasih kepada Mbak Ketia dari Maluku Utara. Semoga kita bisa bertemu tata buka. Terima kasih kepada host kita yang keren, Pak Made. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Materinya juga keren, Bu. Terima kasih kepada adik-adik semuanya. Thank you very much for your attention. I'm sorry if there is any mixed bag, don't forget to always practice English every day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Asih, atas materinya yang sangat luar biasa. Jadi, saya juga ikut belajar di sini tentang apa itu. Jadi, yang penting adalah tadi, seperti yang Kak Asih bilang, harus dipraktekkan ya. Ini yang agak susah memang. Oke. Itulah adik-adik materi dari Kak Asih kali ini. Selamat untuk ketiga pemenang kuis Ki Hajar. Satu, yaitu Laudi Kava Pramudia dari SMP Negeri 2 Mataram. Pemenang Ki Hajar 2, Arvin Fajar Hidayah dari SMP Negeri 2 Tanjung Pinang. Dan yang ketiga, Raja, ini Raja ini belum private, chat private ke saya. Raja Khalil Sukri, tolong private ke saya. Saya sudah ketikan di situ, nama lengkap asal sekolah, kelas, kabupaten, kota. Oh ya, sudah. Raja Khalil Sukri dari SMP Negeri 3 Batam. Ya, ya, dari SMP Negeri 3. Oke, selamat buat kalian bertiga. Dan jangan lupa, besok ikuti terus sajian... Terima kasih. Terima kasih.